Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182 digabarkan hilang kontak pada Sabtu-9 Januari 2021. Pesawat dengan rute penerbangan Jakarta-Pontianak itu hilang kontak sesaat setelah lepas landas dari Bandara Sukarno-Hatta, Tangerang. Sedihannya pesawat tersebut akan tiba di Bandara Supadio-Pontianak, Kalimantan Barat pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Pesawat itu diketahui lepas landas pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Saat terbang selama 4 menit atau tepatnya pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, pesawat tersebut hilang kontak. Pesawat hilang kontak pada ketinggian 11.000 kaki menuju 13.000 kaki. Dikabarkan terdapat 56 penumpang yang diangkut oleh pesawat tersebut. Beberapa pihak di regulator penerbangan Indonesia sudah memastikan pesawat tersebut hilang kontak dan saat ini masih berkoordinasi untuk menyelidiki kebenaran serta mencari titik lokasi hilangnya pesawat. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui secara pasti keberadaan pesawat. Terkait dengan pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada pukul 14.39 waktu Indonesia Barat. Pesawat Sriwijaya Air tipe B737-500 dengan nomor registrasi PK-CLC hilang kontak di ketinggian sekitar 11.000 sampai 13.000 kaki. Penerbangan Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak sesaat setelah terbang atau take-off dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Supadio-Pontianak, Kalimantan Barat. Branch Manager Angkasa Pura II, Hairul Akbar saat dihubungi CNN Indonesia TV membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya pesawat yang hendak menuju Pontianak tersebut hilang kontak sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat atau sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari data aplikasi Flightradar, pesawat Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak saat berada di atas perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak sekitar pukul 14 lebih 40 waktu Indonesia Barat. Saat itu pesawat tercatat sedang terbang dengan kecepatan 358 knot atau sekitar 663 km per jam. Dan informasinya akan kami terus update dari perkembangan yang ada saat ini. Terima kasih telah menonton! Membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurut Hairul Akbar, pesawat yang hendak menuju Pontianak ini hilang kontak sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat atau tepatnya sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat. Berikut terlihat spesifikasi Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 tujuan Jakarta Pontianak. Pesawat ini bertipe B737-500 dan memiliki nomor registrasi atau kode registrasi PK-CLC. Diketahui pesawat hilang kontak pada pukul 14 lebih 39 waktu Indonesia Barat. Pesawat diperkirakan hilang di ketinggian 11.000 sampai 13.000 kaki. Terima kasih telah menonton! 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 Kekenangan menyatu dalam waktu yang berjalan Dan aku kini sendirian menetap dirimu hanya bayangan Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu Cintaku tamu dan segala kenangan Menyatu dalam waktu yang berjalan Dan aku kini sendirian menetap dirimu hanya bayangan Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu Cintaku tak mungkin berair sampai mati Mana, 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 mana ketemu ya ketemu Oh ini kabelnya ya Mana, 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 mana ketemu ya ketemu Oh ini kabelnya ya Oh iya bener Ancur Oh iya bener Baju lagi maju 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 sana Ya udah itu Baju lagi maju maju Wah ini baju orang ini Ini sini sini Yuk 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 Tengok Bagus Terima kasih selamat menikmati